Berlokasi di Jalan W.R. Supratman, kami siang Satuan Polisi Pampung Peraja menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggiran jalan. Penertiban ini dilakukan setelah Satuan Polisi Pampung Peraja memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada para pedagang. Dalam penertiban ini, Satmo PP menggangkut barang-barang perlekapan pedagang perjualan. Sebelumnya, Camat Muara Bangkahulu sudah memfasilitasi para pedagang Satuan Polisi Pampung Peraja dan Universitas Bengkulu untuk melakukan mediasi untuk mencari solusi dari pedagang kaki lima tersebut. Dari hasil pertemuan itu, Universitas Bengkulu memfasilitasi para pedagang kaki lima untuk berjualan di dalam kampus. Lebih kurang sebanyak 50 pedagang yang mendaftarkan diri untuk berjualan di dalam kampus Universitas Bengkulu. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pampung Peraja, Yurizal, mengatakan bagi pedagang yang ingin mengambil barang mereka yang ditertibkan personel Satmo PP dapat mendatangi kantor Satuan Polisi Pampung Peraja di Pasar Baru Koto. Tanpa syarat, namun mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak ditempatkan atau berjualan lagi di daerah jalan W.R. Supratman. Yang merasa memiliki silakan untuk mengambil kantor, tidak ada syarat. Paling, kami minta untuk membuat pernyataan bahwa tidak lagi ditempatkan di tempat ini. Bukan hanya di UNIP saja, artinya di tempat-tempat yang lain yang kira-kira mengganggu ketetiban umum. Tolonglah, tolonglah untuk memahami agar supaya tidak mengganggu Lulitas. Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya UNIP, Jalaluddin, mengatakan adanya pedagang yang berjualan di depan wilayah kampung sangat mengganggu aktivitas kampus. Karena kerap kali menjadi alasan mahasiswa dan mahasiswa Universitas Bengkulu terlambat disebabkan jalanan macet. Selain itu, pihak Universitas Bengkulu sudah mempersiapkan lahan untuk para pedagang kaki lima ini untuk berjualan di dalam kampus, dengan biaya sewa lahan per meternya untuk di luar auning sebesar 50 ribu rupiah dan di dalam auning 200 ribu rupiah per meter per tahun. Bukan kampus unit saja, tapi masyarakat pada umumnya yang khususnya pengguna jalan ini ya. Tentara Simpangana Limun sampai Kepala Semua ini. Karena di jalan ini kan macet pagi-pagi, karena tercubal. Sore juga macet. Tengah hari macet. Karena itu tadi ya, aktivitas pembeli dan pedagang. Para pembeli ini kadang-kadang nggak turun dari motor. Sementara itu, salah seorang pedagang Jasuke dan Gorengan Arfan Jumadi mengaku belum sepakat pindah jualan di dalam karena dikhawatirkan berpengaruh dengan penghasilan yang didapat. Tolongnya dengan pemberitahan ini. Jangan karena visi dan misi satu orang, perut yang telan tinggi. Banyak perut yang telan tinggi di sini. Yuk, minta tolongnya nih tuh. Jangan sampai ada permasalahan apa-apa. Iya kan? Jangan sampai ada akar permasalahan seperti itu. Minta aku dengan sebenar-benarnya. Kalau dengan sebenar-benarnya, oke, kami turun di dalam. Cuma kita tengok dulu di dalam, bisa kan kami ngisiput kami? Bisa kan kami makan? Bisa kan kami nyekolah anak-anak? Kalau tidak bisa, jangan cari solusinya. Oke, kami nunggu di luar. Berapa? Adrian M. Yusuf, RBTV Pelaporkan. Daerah Wilayah Unim kan? Ikut bikin kan? Selamat menikmati.